Hasil penghitungan cepat atau Rilkon yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Pacitan menempatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urus 1 Indrata Norubayu Aji Gagarin unggul secara signifikan atas paslon nomor 2 Yudi Subbogo Isha Ancori Indrata Gagarin meraih 226.662 suara atau 74,88% sedangkan paslon boys meraup 76.050 suara atau 25,12% Terkait hasil tersebut, Indrata dan Gagarin menyampaikan sejumlah pesan kepada masyarakat dalam konferensi pers pada Rabu 9 Desember 2020 usai masa penghitungan cepat yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Pacitan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai sejauh ini kalau kita melihat langsung hasil dari sebenarnya ini bukan lebih kaum tapi real dan hasilnya Alhamdulillah baik kepada kami pasangan nomor 1 Negara Rata Gagarin Untuk ikhtiar pasangan nomor satu ini dan masyarakat pacitan. Kemudian yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh masyarakat pacitan. Karena pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama dalam membangun pacitan ini. Terima kasih kepada Bapak Yudhi Sungbogo dan Pak Isha Ansori. Karena insya Allah sampai nanti penetapan, penghitungan dan penetapan. Kita semua telah memberikan iklim yang kondusif. Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pada perusahaan ini. Akan mencoba merampol itu ya mas? Tidak mencoba merampol. Tapi insya Allah kami sudah beranjulan sejadanya. Ya terima kasih ya. Jadi demikian. Hari ini masyarakat pacitan adalah menentukan sukatnya. Beginilah cara masyarakat pacitan berpikir dan cara masyarakat pacitan merenungkan dan mengendapkan di dalam penggali. Penggali dari hati sanibarinya untuk menentukan pilihannya kepada pimpinan periode yang akan datang. Hari ini alhamdulillah sampai saya berbicara ini sudah masuk 92 dari data TPS yang ada. Pertama yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, terima kasih atas partisipasinya. Dan harus kita akui bersama hasil yang ada ini. Pengakuan kita bersama bahwa inilah jarak kita bersikap terkait dengan kemungkinan pacitan ke depan. Yang kedua adalah mari kita bersama dengan tangan, kita jaga rasa kekeluargaan yang ada, kita jaga kerukunan yang ada, sehingga dipacitan tercipta ke damai-nya. Selanjutnya, bagi kami nanti, baik dari tim, baik dari kami sebagai calon, insya Allah akan bergerak cepat untuk merangkul semua pihak. Karena bagaimanapun juga, kompetisi ini bisa dikatakan sebenarnya hampir final. Secara de facto, walaupun belum diputuskan oleh KPU, paling tidak kami sudah bisa mengklaim bahwa ditunjang data-data yang ada, Insya Allah, de facto sudah ada pengakuan dari masyarakat bahwa kami pasir-pasir satu menurut dukungan mencapai 75 persen lebih. Saya berharap kepada semua pihak nanti juga bisa mengatur ritme untuk menerima kenyataan ini bagian dari satu proses yang harus kita terima bersama. Yang terpenting adalah terlahir calon pemimpin yang akan memimpin pacitan kekupan. Selanjutnya, pemimpin yang terlahir itu bukanlah pemimpinnya, bukan pimpinannya calon atau masyarakat pendukung nomor satu, tetapi adalah pimpinan masyarakat bahwa kita secara keseluruhan. Ini yang harus ditanamkan dan harus diakui dengan jiwa besar. Jadi masyarakat, semua masyarakat bahwa kita ibaratnya omongan, leks yang menang diorang perlu umum, leks yang kalah diorang perlu ngamuk, kan gitu intinya. Kita berbandingan tangan karena kita itu keluarga, harus tercipta kedamaian, harus tercipta kerhukunan. Membangun pacitan harus dimulai dari krasas masif dan sekenanggungan. Harus dimulai tercipta kondusivitas kedamaian, dan harus tercipta kerhukunan, botong rohnya bersama-sama. Saya pikir itu oleh tambahan dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada masyarakat pacitan, terima kasih kepada korok ini sepul-sepul pacitan yang telah memberikan perhatian secara menyeluruh terkait dengan kemajuan pacitan, dan terima kasih kepada semua masyarakat.